Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Sebelum perkulian dimulai, seperti biasa kita berdoa dulu Dupakan siapa? Laufani bisa memimpin dua teman-teman Silahkan Baiklah untuk memulai perkuliahan pada siang ini Mari kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing Berdoa dipersilahkan Selesai Oke, terima kasih Laufani Hari ini saya akan melanjutkan kekaitan Jaringan ya, jaringan kerjasama ya Ya salah satu kunci utama Adik-adik sudah saya sampaikan mungkin Di awal Bahwa kunci utama keberhasilan dari penyelenggaraan Tour operator ini adalah kerjasama Jadi saya sedikit ini bentuk kerjasama Tapi ini bukan travel ya Salah satu kerjasama yang Kita lakukan dengan beberapa pihak Ya khususnya stakeholders ya Stakeholder dengan Sebenarnya saya buka Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bisa share ya Share screen Saya coba Kalau bisa share Saya coba masukkan di MMP dulu Mungkin ini sudah saya cek di MMP Jaringan terima kasih Jaringan terima kasih Jaringan terima kasih Jadi pakai PLBDF Tapi di sini saya tidak bisa share script Tidak tahu ini kenapa Bisa connect di situ Mungkin adik-adik bisa membuka sendiri Di MMP-nya Di situ ada Oke disitu ada Namanya kerjasama dengan Dbindo Dbindo Kita kerjasama dengan Dbindo juga Ini salah satu Tapi ini bukan travel ya Ini sebagai salah satu contoh saja Bahwa kita ini Anggap saja Yang sisi kiri itu Unet ini Kita Unet itu adalah kita Artinya Kita sebagai Tour operator Kemudian Sisi kanan kita ini adalah Misalnya adalah Hotel Atau mungkin ya Seperti Dbindo ini Adalah EO nya Majapai Travel Fair ya Yang di Surabaya Jadi Kita anggap saja kita ini Unet ini Kemudian sisi kanan Pada Dbindo itu adalah Event organizer nya Memang Dbindo itu adalah Event organizer yang menangani Apa namanya Majapai Travel Fair Ya seperti itu Jadi kita Sebagai perusahaan Baik itu safe Atau pd Kita harus bekerjasama Ya bentuknya adalah Menotak kesepakatan bersama Seperti ini Menotak kesepakatan bersama Ini adalah Tujuannya adalah Untuk Sebagai landasan Kita Untuk menjalankan Bisnisnya Jadi disini Ada beberapa Konten Atau isi Ya Disitu ada Jelas-jelas Mencanalkan Notak kesepakatan Antara kita Misalnya CV Apa Kita travel apa Kemudian dengan PT Tertentu Atau di Bindung Tata Atau mungkin hotel Misalnya hotel Aston Jember Misalnya seperti itu Di masing-masing itu Memiliki nomor Dengan tur Tentunya Harus ada Nomor surat dan sebagainya Seperti itu Kemudian yang kedua itu adalah Nomor dari De Bindung Ya Nomor yang kedua adalah Nomor dari De Bindung Ya Masing-masing Jadi memang legal Mereka Sudah memiliki Apa Masing-masing punya Sulat Kopsura dan sebagainya Nomor suratnya Jadi seperti itu Kemudian yang Poin keberikutnya adalah Tentang Ya ini bentuknya apa Kerjasamanya Misalnya kita Toro Fator Kerjasama dengan De Bindung ini Adalah terkait dengan Nanti Kita memiliki Klien Ya saya Klien terkait dengan Perusahaan Ingin mengadakan Pameran Atau ingin mengadakan Sebuah klien Dengan De Bindung Mengandang De Bindung Kita bisa menjadi Sebuah perantara disitu Ya seperti itu Jadi Tentang apa disini Ya harus Di Dipertegas disitu Harus dipertegas Ya seperti itu Jadi kita ini Apa namanya Harus Memberikan 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 Gambaran Terkait dengan Kerjasama yang akan Kita lakukan Ya seperti itu Jadi Apakah Dalam bentuk Apa Kerjasama Tri-partit Atau Kerjasama Kita hanya Kita sebagai Travel Dengan Sebagai Apa namanya Dengan pihak ketiga Seperti ini Dengan event organizer Jadi seperti itu Oh sebentar Yang muncul ya Bajaran Terima Apa Ya Jadi Seperti ini Bentuknya Kalau perjanjian Seperti itu Jadi Ada Tentangnya Seperti apa Harus diperjelas Kalau ini Penguatan Fungsi di bidang Mice Karena kita Memang punya Mice Jadi Penguatannya Oleh Penguatannya Oleh Debindo Sebagai Pihak ketiga Yang memang Memberikan Sebuah Apa ya Namanya Penguat Artinya Sebagai Tendaka Ahli Disitu Jadi Mereka Bisa kita Menang Bagi dosen Tamu Seperti ini Kemudian Memberikan Sharing Ilmunya Kita Seperti itu Demikian Juga Nanti Misalnya Kita Bisa Bekerjasama Dengan hotel Disitu Kita Akan Bawa Tamu Disitu Nanti Akan Pengurangan Di dalam Klausul Nanti Akan Dicantumkan Pengurangan Pengurangan Tentu Dengan Harga Misalnya Untuk Perpeknya Berapa Disitu Jadi Mungkin Kalau kita Sudah Kerjasama Tentunya Harganya Bukan Harga Publish Tetapi Harga Corporate Itu Tentunya Harus Diperhatikan Jadi Ada Tentunya Kemudian Disini Ada Klausul Tentang Tanggal Tanggal Bulan Tahun Dan sebagainya Kemudian Yang Nomor Satu Dan Nomor Dua Ini Adalah Nama Yang In Charge Disitu Mungkin Kita Mungkin Sebagai Nama Nama Ketua Pimpinan Perusahaan Kita Misalnya Nama Kita Disini Kemudian Jabatannya Seperti Apa Ditulis Kemudian Disini Pihak Yang Misalnya Dari Mohamed Guz Henderman Ini Adalah Sebagai Direkturnya Di Debindo Seperti Itu Harus Diperjelas Siapa Karena Di belakang Ada Tangan Dan Ada Bermaterai Kemudian Ada Klausul Yang Sudah Mulai Kita Tulis Disini Karena Pihak Pertama Kita Dan Pihak Kedua Adalah Mereka Debindo Itu Sendirian Jadi Kita Sebagai Travel Nanti Ada Maksud Dan Tujuannya Seperti Itu Jadi Seperti Ini Masuk Dalam Maksud Dan Tujuan Ada Pasal Dan Ini Mungkin Adik-adik Bisa Menyesuaikan Karena Emang Ini Adalah Kesepakat Karena Pertama Kita Di Prodi Tentunya Adalah Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi Jadi Ini Adalah Garis Besarnya Jadi Mungkin Adik-adik Di Travel Mungkin Adik-adik Nanti Penguatannya Adalah Pengembangan Misalnya Pasar Karena Ini Kita Bergerak Di Mereka Di Bindu Mungkin Penguatan Segmen Pasar Mais Seperti itu Karena Kita Bergerak Di Usaha Perjalanan Yang Memang Mengandalkan Kegiatan Insentif Mungkin Insentif Itu Adalah Kegiatan Dimana Perusahaan Mengagendakan Karyawannya Untuk Melakukan Kegiatan Wisata Dan Bergerak Karena Memang Mereka Menganggap Itu Sebagai Bonus Untuk Kinerja Mereka Selama Beberapa Waktu Dan Mereka Silahkan Rekreasi Atau Berwisata Kita Menggunakan Jasa Kita Seperti Penguatan Di Program Kegiatan My Incentive Misalnya Seperti Ini Dan Pihak Kedua Apa Seperti Itu Yang Kedua Mungkin Bersinergikan Potensi Yang Seperti Terkait Dengan Incentive Tadi Dengan Mice Jadi Ada Memang Tujuan Yang Bareng Yang Bersamaan Antara Kita Dengan Mereka Kemudian Objek Dan Ruang Lingkup Seperti Ini Bisa Dipetani Mungkin Di Masing Masing Nantinya Apa Bentuk Kerjasama Yang Mungkin Akan Berlaku Seperti Ini Bidang Apa Yang Mungkin Misalnya Kita Travel Bidang Incentive Seperti Misalnya Penyediaan Kita Membutuhkan Penyediaan Sarana Untuk Pameran Seperti Itu Jadi Pihak Dependu Harus Mampu Menyediakan Itu Atau Mungkin Kegiatan Kegiatan Yang Lain Yang Sifatnya Memang Sangat Diperlukan Dan Kegiatan Sangat Keterkait Dengan Kita Dengan Debindo Seperti Itu Jadi Apapun Dipetani Sendiri Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Jadi Ini Masuk Dalam Ruang Lingkup Seperti Itu Kemudian Di Pihak Pihak Ini Pelaksanaannya Tentunya Harus Disesuaikan Kalau Pihak Pertama Misalnya Seperti Ini Kesepakatan Ada Beberapa Kesepakatan Disitu Yang Mungkin Ada Di Masing-masing Bidang Mungkin Didebindo Siapa Yang Bertanggung Jawa Kemudian Kita Di Travel Mungkin Siapa Yang Ditunjuk Manajernya Atau Siapa Seperti Itu Langsung Kepimpinan Karena Biasanya Kalau Kita Travel Itu Sifatnya Adalah Usaha Sifatnya Pribadi Jadi Sebenarnya Ini Hanya Dua Lembar Tetapi Nanti Suatu Saat Nanti Kalau Membuat Travel Bisa Nanti Mungkin Sampai Semua Dengan Kebutuhan Kesepakatan Yang Dienginkan Dengan Kedua Bila Pihak Karena Emang Kita Berkerja Travel Tujuannya Adalah Meminimalisir Tingkat Pengeluaran Kita Bisa Sama Dengan Hotel Tentunya Minimalisir Bagaimana Hotel Itu Agar Mengurangi Biaya Mengurangi Biaya Yang Terkait Dengan Penginapan Penginapan Makan Sebagainya Itu Bisa Dikurangi Berapa Persen Nanti Mungkin Disebutkan Disini Di Klausul Ini Mungkin Dari Pihak Debindo Misalnya Contohnya Bisa Memberikan Pengurangan Sekitar 30% Dari Harga Normal Atau Harga Publish Seperti Itu Disini Dijantumkan Jadi Dijantumkan Ini Mungkin Disini Masih Belum Terlalu Detil Terlalu Detil Karena Cepatnya Memberikan Sebuah Gambaran Tapi Ini Sudah Menjadi Sebuah Dasar Kerjasama Bahwa Kita Sudah Dapat Terikat Satu Dengan Yang Lain Apabila Ada Kegiatan Misalnya Ada Perkuliahan Terkait Dengan Mais Kita Bisa Mendatangkan Para Ahli Ahli Dari Demindu Untuk Memberikan Perkuliahan Disini Misalnya Seperti Itu Bagian Dasarnya Dasarnya Sudah Ada Dasarnya Adalah SK Kesepakatan Ini Seperti Itu Kemudian Jangka Waktu Jangka Waktu Ini Adalah Jangka Waktu Berlakunya Kegiatan MOU Jadi Biasanya Mereka Itu Atau Kita Sendiri Melir Review Kembali MOU Apakah MOU Kita Ini Memang Benar-benar Dilaksanakan Dengan Fain Artinya Misalnya Apakah Hotel Itu Apakah Kita Sering Membawa Tamu Ke Hotel Yang Memang Kita Ber Berkesepakatan Terus Ini Mereka Tugakan Melihat Antusiasme Dari Travel Yang Bersangkutan Kalau Mereka Jarang Membawa Tamu Kita Evaluasi Lagi Ternyata Meskipun Dengan MOU Ini Ternyata Mereka Masih Belum Antusiasme Bawa Tamu Mungkin Kita Review Kembali Kita Tinjau Lagi Kita Tinjau Ulang MOU Apakah Memang Masih Bisa Diteruskan Atau Tidak Kan Jangka Waktu Ini Tergantung Dari Kesepakatan Bersama Apakah Satu Tahun Atau Mungkin Tiga Tahun Atau Mungkin Lima Tahun Tergantung Dari Kesepakatan Bersama Seperti Itu Jadi Disini Tidak Mencantung Ini Sudah Kesepakatan Bersama Ini Berlaku Selama Lima Tahun Jadi Ini Sudah Berlaku Selama Lima Tahun Nanti Lima Tahun Lagi Kita Tinjau Lagi Apakah Memang Memang Benar-benar Direalisasikan Kegiatan MOU Ini Atau Tidak Kalau Tidak Bisa Kita Cut Artinya Mungkin Kita Stop Seperti Itu Semua Tergantung Dari Pelaksanaan Kegiatan Selam Dari Berdasarkan Dari MOU Tersebut Jadi Disini Ada Penana Tanganan Pertama Kita Dari Travel Kita Pertama Dari Dependu Ini Kalau Ini Berarti Dari Kalau Yang Stempel Materai Yang Bersetempel Ini Di Sisi Kanan Berarti Untuk Kita Tapi Kalau Materai Dan Bersetempel Yang Dari Sini Misalnya Dari Ini Di Sisi Kiri Berarti Untuk Mereka Jadi Perbedaannya Seperti Itu Jadi Yang Sisi Kanan Yang Materai Dan Biar Kedua Ini Berarti Untuk Kita Tapi Biar Pertama Yang Biar Kita Membuat Dua Dua Berkas Yang Masing-masing Ditangani Bersama Jadi Ini Manfaatnya Sangat Bagus Banyak Sekali Semakin Banyak Kita Menjilai Sama Dengan Dengan Biar Stakeholder Kita Tentunya Kita Akan Mendapatkan Kemudahan 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 Baik itu Kemudahan Pengurangan Harga Perpeks Misalnya Kemudian Atau Mungkin Ada Bonus-bonus Yang Lain Jadi Inilah Manfaat Kerjasama Tapi Memang Harus Tidak Hanya Kerjasama Bukan Dalam Konteks Selisan Tapi Kerjasama Dalam Bentuk Dalam Bentuk Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Kita Membawa Tamu Ke hotel Hotelnya Sudah Kerjasama Tentunya Mereka Harganya Akan Berbeda Dengan Harga Paktis Seperti Itu Atau Mungkin Harga Travel Yang Lain Masing-masing Masing-masing Travel Tentunya Bekerjasama Dengan Hotel Itu Tentunya Kita Mempunyai Klausur-klausur Khusus Mungkin Kita Bisa Mendapatkan Harga Lebih Bervariatif Lagi Yang Artinya Memang Kita Punya Landasan Seperti Itu Jadi Saya Juga Akan Tunjukkan Satu Lagi MOU Dengan Tapi Ini Bukan Beberapa Ini Bukan Dari Instasi Tapi Dengan Dinas Yang Lain Saya Kita Harus Membuat Surat Pengantar Dulu Sebelum Kita Menyodorkan MOU Klausul Ini Kita Harus Membuat Surat Pengantar Ke Mereka Kita Harus Membuat Dulu Surat Seperti Ini Mungkin Saya Contohkan Seperti Ini Ini Saya Buat Dulu Saya Tidak Bisa Share Ini Tidak 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 Bisa Share File Saya Dulu Di MMP Tidak 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 sudah saya save di MMP jadi bentuknya adalah yang nanti mungkin ada bisa lihat jadi kita harus punya kita sebelum mendirikan CV atau perusahaan kita harus punya kop surat logonya kita apa kita harus perhatikan itu kemudian kita disini nama perusahaannya apa kemudian di bawahnya adalah alamat dan nomor telepon serta alamat-alamat email dan websitenya yang dicantumkan di bawahnya kemudian tentunya harus memiliki nomor surat tidak usah terlalu rumit ya artinya memang mencerminkan per tahun kita sudah harus simpel-simpel saja tetapi sudah mencerminkan ini nomor bulan kemudian kode dan tahun seperti itu jadi itu hanya yang simpel-simpel saja jadi harus membuat surat dulu surat pengantar ditujukan ke misalnya perihal permohonan kerjasama seperti itu ke pihak yang dituju entah itu hotel yang ada di kode ya di kode itu siapa kita pilih ya kita pilih kira-kira dari beberapa hotel yang ada di situ kita bisa berkerjasama dengan misalnya tiga hotel yang ada di situ baik itu bintang ya berbintang ya artinya berbintang berapa karena memang kita kerjasama itu juga tergantung dengan segmen pasar kita kalau segmen pasar kita misalnya anak-anak sekolah ya anak-anak sekolah tentunya kita gak butuh ya hotel-hotel berbintang lima seperti itu jadi kita mungkin berkerjasama dengan hotel-hotel yang berbintang tiga ya seperti itu artinya disesuaikan dengan segmen pasarnya jadi mungkin di situ ada beberapa hotel di kode bintang tiga ya kita sasaran entah itu tiga atau lima lima hotel yang ada di situ kita kirimi surat seperti ini ya jadi permohonan kerjasama kerjasama aja permohonan kerjasama disitu nanti ditujukan kepada yang terhormat siapa kemudian kemudian isi dari gambaran singkat saja sebenarnya terkait dengan bencana kita untuk bekerjasama seperti apa jadi tujuan kita adalah mengawali komunikasi dengan surat resmi jadi disitu tentunya kita harus ada nomor kontak personnya ya kontak personnya yang memang yang yang in charge disitu artinya kita yang mengerti atau paham benar terkait dengan apa yang harus kita kerjasamakan jadi minimal itu bagi komunikasi nanti untuk mengawali seperti itu nanti kalau memang oke misalnya kita akan kerjasama nanti kita susun seperti draft yang pertama tadi kita susun dulu draftnya kerjasamanya baru nanti telah selesai baru kita kirimkan kalau memang ada revisi dari pihak ketiga tadi pihak hotel misalnya ya kita dengan revisi karena memang masing-masing hotel punya kebijakan kita harus menyesuaikan juga ya menyesuaikan kebijakan dari masing-masing hotel itu sendiri ya jadi memang hal seperti yang harus dilakukan ya kemampuan kita harus dalam surat menyurat itu harus kita kembangkan karena memang travel itu akan berkembang kalau administrasinya bagus administrasi itu dalam konteks adalah surat menyurat kemudian apa namanya penyimpanan file dan sebagainya ini adalah kunci sukses salah satu dasar dari kunci sukses bagaimana kita mengembangkan bisnis karena tanpa itu kita hanya berlandaskan lisan saja tentunya kita tidak akan memiliki landasan yang kuat ya apabila ada terjadi misalnya tidak apa ya mungkin akan menimbulkan sampai-sampai mengarah kepada kasus hukum dan sebagainya kita akan kalah karena tidak ada landasan hukumnya jadi semakin banyak kita memiliki klausul yang tadi saya sampaikan di awal bahwa klausul-klausul itu semakin banyak tentunya akan memperkuat posisi kita bergening powernya kita akan semakin kuat seperti itu jika misalnya hotel itu ada yang mengingkari perjanjian kerjasama itu kita bisa menuntut mereka misalnya kita penambahnya mereka harusnya menyediakan kamar apa namanya deluxe misalnya seperti itu tetapi pada kenyataannya mereka tidak mampu menyediakan kamar itu dan hanya bisa menawarkan kamar yang standar sedangkan itu kita berkerjasama bawa tamu-tamu kita nantinya yang datang yang membuat membeli paket kita ini nanti akan tidur di hotel ini dan akan mendapatkan kamar deluxe seperti itu misalnya tapi kenyataannya tidak kita bisa menuntut mereka karena kita sudah punya klausul kerjasama di dalam klausul itu menyatakan bahwa tamu-tamu itu misalnya bahwa dapat nantinya tinggal di hotel dengan kamar deluxe misalnya dengan kriteria seperti itu jadi semakin kita mendetilkan kerjasama semakin bagus berarti bukan apa ya seperti apa ya hanya gambaran umum saja tapi tidak detail nanti namanya MOI artinya lebih detail lagi jadi jabaran dari MOU itu sendiri jadi harus ada dijabarkan kembali dijabarkan kembali nanti secara teknis seperti apa kalau MOU memang gambaran umum tetapi lebih detail lagi nanti di MOI nanti bentuknya adalah memang teknis cara teknis seperti apa misalnya disitu nanti ada nanti sewa kamar seperti itu dengan menu seperti ini cara detail nanti dibahas lagi menu kamar kamar seperti apa kemudian menunya seperti apa yang dibutuhkan karena itu nanti akan kita jual dalam paket karena itu kita masuk ke dalam paket karena dalam paket itu kan pasti akan dicantumkan nanti tinggal di hotel bintang tiga kamar deluxe misalnya twin bed misalnya kamar deluxe twin bed cepat itu dengan menu makanan seperti ini kalau memang ada pengengkaran bukan kita yang salah disalahkan tapi kita bisa menutup balik ke hotel yang bersangkutan karena kita sudah pakai landasan MOU jadi berbeda lagi kalau kita memang tidak ada landasan MOU tentunya kita tidak ada kekuatan di situ di sisalah MOU ini manfaatnya adalah kita peak season ketika peak season itu kita bisa mendapatkan kamar biasanya kalau peak season misalnya hotel itu peak season itu biasanya kamar itu banyak yang terjual tapi pada dasarnya ada beberapa kamar yang memang untuk disimpan oleh mereka jadi mereka tidak menjual semua kamar itu artinya bukan full book semua tapi ada sesuatu yang mungkin disiakan mungkin untuk beberapa kamar ya untuk apa ya mungkin untuk menalangi kita misalnya karena kita sudah sering membawa tamu kemudian kerjasama dengan baik seperti itu jadi ada prioritas ada prioritas ya pernah saya di mana di TMI di Jakarta itu menamanya karena memang posisinya adalah peak season jadi kita kesulitan ya mendapatkan hotel yang berada di situ ya pada waktu itu jadi kita bisa melobby ke travel kemudian travel menanyakan ke managernya yang ada di situ kemudian dari manajer sudah menyampaikan bahwa full book nanti kita bisa langsung karena kita punya landasan MAU kita langsung bisa menghubungi ke general managernya general manager nanti akan memberikan sebuah solusi yaitu ketersediaan kamar karena memang ada beberapa kamar yang mungkin disave ya jadi penuh-penuhnya full book karena memang sudah ada kerjasama dengan bihak hotel itu yang bersangkutan dan kita sering membawa tamu di situ ini adalah bagian dari contoh ya surat memang mengawali dengan surat bukan mengawali secara lisan namun kita harus datang langsung misalnya ke hotel yang berbintang tiga tadi kita datang langsung nanti setelah oke secara tanya-tanya kemudian ada resumen yang positif baru nanti kita lanjutin dengan surat seperti ini permohonan untuk kerjasama setelah permohonan oke baru nanti kita ajukan draft ya MOU ya MOU dan sekaligus mungkin bisa diajukan draft untuk MOA MOA-nya untuk secara detail teknisnya seperti apa ya terkait dengan kerjasama MOU itu tadi ya oke dari sini mungkin ada yang ditanyakan silahkan mohon maaf tidak bisa share ya karena emang gak tahu ini kenapa silahkan kalau ada pertanyaan ayo silahkan oke silahkan siapa halo siapa halo siapa siapa gak gak terdengar suaranya halo iya iya denger oke silahkan siapa begini kan biasanya kalau ada study tour study tour itu biasanya satu kamar itu bisa isi 4 sampai 5 orang gitu ya pak ya iya itu bagiannya bagaimana ya pak ya kalau seperti itu jadi satu kamar isinya adalah 4 sampai 5 orang artinya idealnya adalah untuk 2 orang itu ya siapa ya jadi gini bisa namanya itu meminimalisir budget ya kalau kita menggunakan tambahan kasur tambahan spring bed ya namanya itu kita itu bisa menambah cuma 100 ribu biasanya gitu artinya suatu kamar misalnya kamarnya itu 300 ribu 300 ribu kemudian isinya 2 orang mungkin 2 orang mungkin double double bed ya bisa kita tambahkan satu spring bed lagi isinya mungkin untuk double ya jadi untuk satu kamar isinya 4 orang jadi mungkin satu kamar itu bisa 400 ribu seperti itu karena kita hanya menambah menambah bednya saja seperti itu itu hanya itu hanya untuk meminimalisir biaya biaya saja karena karena biasanya di awal mereka itu dengan misalnya biaya sekolah biaya sekolah biasanya hitung-hitung pak budget kita ini gak cucu kalau memang apa namanya kita nanti anak-anak di hotel misalnya bintang 3 dan harga sekian gitu anak-anak kurang mampu terlalu berat untuk misalnya urunan lagi dari traveling business biasanya kita memberikan sebuah saran saran masukan bikin kalau kita ini kan sifatnya travel itu konsultan ya konsultan perjalanan jadi kita ini bisa memberikan solusi jangan jangan memasakkan diri oh gak bisa pak ini harus seperti ini jangan tapi kita ini konsultan bisa memberikan sebuah pemahaman kepada mereka memberikan solusi pak misalnya kita ini bisa mengalokasikan dengan misalnya dengan 400 ribu tadi tapi dengan konsekuensi bahwa nanti ada tambahan bed di dalam satu kamar jadi satu kamar isinya 4 orang seperti itu jadi memang kesepakatan di awal kalau tidak kalau tidak kalau tidak ada kesepakatan di awal misalnya sudah terlanjur bayar untuk misalnya itu 400 ribu 300 itu masing-masing misalnya ada di awal tidak ada kesepakatan untuk tambahan bed seperti itu tapi sudah terlanjur bayar untuk 2 kamar misalnya nanti akan ada protes biasanya seperti itu bukan kesalahan dari si pembeli paket tetapi yang mengelola paket karena itu mereka kasaranya berlaku curang sudah seharusnya mereka itu dibuat untuk 2 kamar ternyata dibuat 1 kamaran gitu mereka sudah banyak banyak hal disitu tapi biasanya kesepakatan di awal untuk menyingkapi apa namanya biaya biaya memang kan biasanya anak-anak kan urunan ya maunya mau ke rekreasi kan mereka urunan karena emang hitungannya adalah kurang misalnya ini akomodasinya kok mahal biasanya mereka ini terlalu berat pak misalnya oke gak usah terlalu banyak urunannya sekian tapi nanti kita mengurangi di akomodasi kan kita tidak bisa mengurangi makanan kan misalnya makanan 3 kali kita kurangi menjadi sekali saja jadi makan pagi sampai makan malam contohnya kasian kan gak bisa mengurangi tapi kita bisa mengurangi di di akomodasinya gak apa-apa jubel-jubelan lah gitu kasarannya tapi mereka merasa yang penting kalau bahasa jawa ini tekon kita tekon di sana nanti bisa rekreasi gak apa-apa jubel-jubelan gitu jadi itu meringankan kan gak mungkin kita harus namanya konsultan perjalanan kita harus juga pinter-pinter gitu loh mengemasnya jangan sampai mereka juga kecewa jangan sampai dengan misalnya dengan 4 kamar ini mereka ada yang komplain dan sebagainya kita harus beritahu dulu kondisi kamarnya seperti apa petnya seperti apa dan sebagainya jadi tentunya jangan sampai waduh sudah menimbulkan komplain satu kamar 4 orang itu luar biasa jadi seperti itu jadi ada kesepakatan di awal tanpa kesepakatan di awal ya tentunya mereka akan komplain ya karena kalau mereka komplain sudah ada kesepakatan di awal mereka komplain kenapa kompatkan kalau ini bayarnya sekian harganya sekian kan sudah jelas sudah jelas kita mempunyai kekuatan di situ ya kalau menurut saya gitu siapa biasanya seperti itu ya ya terima kasih ya sama oke siapa Aina silahkan Aina beberapa minggu lalu dijelaskan bahwa ketika kita akan terjun ke usaha perjalanan kita tidak dilajukan untuk membuat izin usaha terlebih dahulu tapi pertanyaan saya apakah bisa jika di satu sisi kita tidak mempunyai suatu izin usaha namun di sisi lain kita ingin mengajukan surat kerjasama dengan suatu instansi apakah instansi tersebut tidak ada syarat-syarat khusus apalagi soal izin biasanya gini yang saya temui banyak di lapangan memang kebanyakan sih masih belum mengurus izin memang idealnya saya bilang itu idealnya adalah usaha berjalan kita harus menurut izin seperti itu jadi untuk sebagai memperkuat diri kita sendiri secara legal formal seperti itu ya tapi itu kebanyakan ya saya melihat di lapangan kebanyakan memang masih belum mengurus izin tapi tidak ada masalah buat kita karena memang kita sebagai travel yang baru pelaku baru itu biasanya kita banyak-banyak ke lapangan banyak ke lapangan untuk mencari pihak-pihak yang bisa kita kerjasamakan karena kita membuat paket dengan segmen tertentu kita membuat paket tentunya kita harus ke lapangan mendapatkan stakeholder yang kita inginkan ya seperti itu jadi kita menurut dengan anak-anak kita tidak usah berhubungan misalnya dengan hotel bintang lima dan sebagainya cukup lah dengan hotel bintang tiga seperti itu itu bagian dari mencari jaringan dengan segmen pasarnya seperti itu kemudian restoran ya kita tidak perlu restoran yang mahal-mahal tapi anak-anak itu restorannya yang mungkin sederhana tapi makamanya banyak seperti itu kita mencari di situ kita jadi bentuk kerjasama yang kita lakukan memang kadang-kadang harus tergantung dari pihak ketiganya kalau memang pihak-pihak ketiganya itu menginginkan kita yang sudah punya ujin usaha tentunya kita tidak bisa tetapi mereka pada dasarnya prinsipnya adalah mereka sudah paham kalau mereka sudah menjalin kerjasama dengan kita sebagai travel tentunya mereka akan berpikiran bahwa mereka akan banyak ditutupi oleh tamu karena kita sebagai travel di situ jadi kadang-kadang hal-hal seperti itu menjadi sesuatu yang mungkin disisikan terlebih dahulu tapi kita ini lebih mengarah kepada keberlanjutan usaha dulu sama dengan pihak ketiga tadi kan hotel itu tidak mungkin apa namanya hanya mengandalkan tamu reguler saja tamu umum saja tetapi lebih banyak juga mengandalkan tamu dari rombongan rombongan is apalagi kalau bukan travel yang membawa seperti itu jadi travel yang membawa ini tujuannya adalah untuk keberlanjutan usahanya di hotel itu pangkutan jadi kadang-kadang tidak bukan tidak memprioritaskan tapi menyingkirkan terlebih dahulu si travel kok belum ada izin usahanya tapi kok travelnya bergerak terus artinya membuat tamu terus kenapa tidak jadi mereka ada siasam atau mungkin travelnya baru jadi kita ini menjalin ke sambil nanti berjalan kita juga harus mengurus izin usahanya jadi menurut saya apa ya oke penting tentang izin usaha itu penting tetapi bagaimana kita ini keberlanjutan usaha kita jadi jangan sampai kita sudah mengurus izin usaha kemudian di sisi lain kita ini kedabalan untuk apa ya melanjutkan usaha kita sendiri mungkin sudah izin usaha sudah keluar kita malah usaha kita malah tutup jangan sampai seperti itu tapi kita sebaliknya kita usaha dulu sampai beberapa lama kemudian kita sambil mengurus izin usahanya sambil meningkatkan jaringan kerjasama saya pikir kerjasama bisnis to bisnis itu menjadi sesuatu yang yang memang harus ya artinya memang landasannya adalah ya saling menguntungkan kalau kita membawa tamu ke hotel hotelnya akan untung gitu lah demikian juga kita mendapatkan membawa tamu ke hotel yang murah katanya harganya yang lebih miring lagi tentunya kita juga mendapatkan banyak keuntungan jadi itu prosesnya kalau tetap prosesnya adalah kita tetap kerjasama dengan mereka kita kirimi surat semuanya yang sesuai dengan target market kita baru mereka ada respon apakah mereka mau bekerjasama dengan kita atau tidak ya insya Allah tidak akan ya mungkin sampai detail ya menanyakan tentang izin usahanya seperti itu insya Allah tidak sampai seperti itu cuma mungkin apa namanya profil ya profil perusahaan kita seperti apa ya profilnya itu kita harus membuat dulu profilnya profil itu isinya ya menangstruktur pengurusan kemudian maksud dan tujuan kemudian target market kita siapa kemudian bagaimana paket-paket kita itu namanya profil profil usaha kita ya mungkin di profil itu mereka akan tahu ya kita ambil mengirimkan surat tadi surat pengantar tadi juga kita kirimkan profilnya sambil mereka pelajari foto-fotonya kita kirimkan juga foto di satu profil itu kan isinya juga foto-foto lampir dan foto-fotonya kita foto-foto usaha kita kegiatan kita seperti apa jadi mereka itu bisa memberikan suatu pemahaman oh ternyata memang di situ belum ada surat keterangan usahanya ya mungkin itu menjadi pertimbangan yang lain oh ternyata travel ini sudah berapa kali membawa tamu misalnya ke Bali misalnya ternyata mereka kebanyakan seperti ini mereka jadi kita ini punya daya tawar bukan kosongan hanya hanya membawa surat kemudian tidak ada profil usahanya tadi saya lupa profil usahanya harus di usaha kita harus dilambilkan karena sebenarnya kalau lengkap usaha kita lengkap itu lebih baik lagi tentunya lebih baik lebih apa ya lebih enak lagi tapi ya itu sudah mengurusi jenuh usaha juga perlu uang lagi acara bukan gratisan yang kita mengirim kita mengirim apa nih mengurus-urus itu bukan apa ya tidak berbayar tidak berbayar jadi ya disiapkan saja gitu kita ini mengurus es kemunkumham itu aja bayarnya 2 juta setengah gitu ya sekitar paling habisnya kalau nggak salah sekitar 3 juta sampai 4 jutaan lah untuk pengurusan izin usaha travel kalau nggak salah itu kayak kurang tahu kalau sekarang ya kalau nggak salah seperti itu jadi memang butuh butuh biaya bukan butuh karena bukan kalau gratisan itu mungkin enak ya karena itu ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan seperti itu kalau misalnya seperti itu Aina baik Bapak terima kasih siapa lagi Afrisal silahkan iya Pak izin bertanya terkait MOU tadi kan ada bagian person in charge atau orang yang bertanggung jawab nah itu di satu perusahaan yang bekerja sama itu kan harus ada minimal eh harus ada satu person in charge nah kalau misal sistem perusahaan travelnya atau perusahaan akomodasinya itu semacam joint venture gitu Pak itu apakah kan kalau joint venture kan pemiliknya banyak gitu itu yang menjadi person in charge siapa apakah semua pemilik namanya masuk iya biasanya kan kalau ada satu yang ditunjuk aja artinya gini misalnya ada membawa kaca bang tentunya cabang itu kan punya pimpinan disitu ya kalau kita tetap misalnya ada cabang apa pasti ada manajernya seperti itu kalau bersayang jadi manajernya itu tetap kita ajak kerjasama mungkin tapi biasanya kalau perusahaan besar kita langsung kerjasama dengan perusahaannya jadi kebawahnya itu kan gampang ya artinya gini pucuknya yang kita ambil kan gitu pucuknya yang kita ambil apa ya misalnya contohnya ya tapi kalau hotel jaringan misalnya di Jember tentunya di Aston Aston Jember ya mungkin ya jaringan internasional seperti itu tapi karena kita sifatnya membawa tamu di hanya mungkin ya tujuan destinasi kita di Jember tentunya kita kerjasama dengan hanya mungkin hotel Aston managernya GM-nya yang ada di hotel Aston di Jember saja atau mungkin kita membawa tamu ke berbagai kota ya nah disitu di kota-kota itu ada namanya hotel Aston ya kita kerjasama bisa dengan pimpinannya disitu jadi bisa lebih tinggi lagi levelnya ya seperti itu jadi kalau memang menurut saya ya tergantung situasinya si Friselle ya kalau bisa kita menghandle kerjasama dengan level tertinggi ya kenapa tidak gitu loh ya kan kalau level tertinggi kan keputusan berada di pucuk itu artinya berada di pucuk utama atau pimpinan tersebut kemudian nanti breakdownnya ke bawah ke cabang-cabangnya seperti itu ya teman-teman lebih kuat lagi gitu loh daripada kita nanti kerjasama dengan cabang-cabangnya seperti itu jadi kalau bisa memang seperti itu jadi memang tapi memang sulit kita kerjasama dengan seorang pucuk yaitu pucuk pimpinan ya misalnya perusahaan misalnya perusahaan besar yang memiliki cabang-cabang itu memang agak sulit ya tapi memang ya kalau kita punya link disitu kenapa tidak gitu loh jadi biasanya akan lebih mempermudah gitu loh daripada kita nanti kerjasama dengan misalnya GM di hotel ini misalnya sedangkan di sana GM di hotel ini adalah bagian dari jaringan misalnya jaringan hotel internasional jadi kalau bisa memang yang mungkin ya kita kerjasama dengan pengelola jaringan hotel internasional mungkin yang ada di Indonesia misalnya hoston di Indonesia misalnya kita langsung gitu bisa masuk ke situ luar biasa tentunya pasti berbeda ya tentunya pasti berbeda daripada nanti apa namanya kerjasama dengan masing-masing cabang ya seperti itu kalau bisa tapi memang ya itu kembali lagi kesulitan kadang-kadang mencari jaringan karena memang kadang-kadang kita ini kan lemah kemampuan kembali lagi ke kemampuan komunikasi kita kalau kemampuan komunikasi kita bagus insya Allah jaringan kita akan semakin semakin banyak itu yang penting komunikasi ilmu parisata itu kan ilmu komunikasi bagaimana kita menyakinkan orang berkomunikasi dengan orang bagaimana kita ini perlakukan orang mendengarkan orang itu kan ilmu ilmu komunikasi dan itu parisata itu sangat dengan orang jadi kita gak bukan menangani paket-paket barang-barang maksudnya paket jasa paket tapi kita langsung berhubungan dengan orang semakin banyak kita berbuat baik dengan orang sa'wah kan jaringannya semakin meningkat kita gak akan pernah tahu si A bisa membuat jaringan ternyata si A ini kita misalnya berhubungan berkomunikasi dengan si A ternyata si A itu punya jaringan misalnya di mana di hotel yang skala internasional lagi kita bisa sambungkan kalau kita berhubungan baik dengan si A bisa minta pertentuan minta tolong seperti itu minta tolong misalnya untuk apa jadi tolong-tolong disambungkan dengan pengelola atau pemilik hall jaringan internasional yang ada di Indonesia si A si B ini pasti akan dibantu kalau kita baik dengan si A jadi kita tidak memandang orang itu apa ya apa ya sebelah mata tapi kita memandang itu orang itu tetap kita hargai dengan berbagai macam profesi karena memang tentunya mereka akan memperberikan manfaat feedback ke kita seperti itu jadi mencari jaringan Afrizal itu apa ya tidak mudah tidak mudah tapi kita ini terlebih yang jaringan levelnya top-top seperti tadi saya sampaikan top-top yang mungkin di pucuk pimpinannya karena kalau kita pegang pucuk pimpinannya insya Allah kita akan banyak mendapatkan manfaat disitu yang akan kita baik semuanya terpikiran misalnya contohnya saya di Pasuruan ternyata saya mendapatkan saya membagi orang itu ternyata di Pasuruan saya mendapatkan apa namanya jaringan baru jaringan baru yaitu pemiliknya apa namanya di Dira itu jadi Dira di Jember itu pemilik saya sudah tidak kenal karena saya membaiki orang yang ada di Pasuruan ternyata orang Pasuruan teman dekatnya pemilik Dira yang ada di Jember saya dapatkan kontak personnya bisa berkomunikasi dengan beliunya seperti itu itu contoh ya kemarin pada saat saya di Pasuruan jadi itu bagian dari upaya mencari jaringan jaringan itu kita manfaatkan jadi kita kerja sama misalnya apa nanti kita butuh apa bisa nanti menghubungi seperti itu jadi siapapun kita tidak melihat latar belakang atau menghubungi apapun tapi kita melihat manfaatnya saja kita membaiki orang tentunya pasti ada manfaat atau barokah di dalamnya jadi seperti itu orang travel orang pramu wisata kemampuan mereka adalah kemampuan berkomunikasi kemampuan berkomunikasi itu harus dikembangkan oleh dari untuk membangun carinya ya tidak hanya kita sebagai nanti ujung-ujungnya nanti keluar nanti ujung-ujungnya hanya untuk bergerak di parisata enggak tapi nanti mungkin bergerak di sektor yang lain ya kalau kita komunikasi bagus banyak yang suka gitu kalau menurut saya seperti itu bisa jadi dipegang dulu semuanya ya jadi kalau bisa dipegang dulu semuanya yang top-top dulu kalau bisa gitu kalau bisa yang top-top dulu baru nanti kebawahnya itu mudah gitu loh kebawahnya itu mudah misalnya kita megangi tadi saya campaikan hotel pimpinan jaringan hotel di Indonesia kita pegang itu sudah siapa orangnya nanti kita saya bawa tamu misalnya di 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 Surabaya oh saya ingin bawa tamu di Malang jaringan hotel disitu di dua daerah itu mudah lagi kan enggak mungkin manager disitu menolak atau memberikan harga yang publis misalnya gitu harganya pasti berbeda lagi mungkin adik-adik saya punya jaringan di Biji Pako Resort misalnya di Propoli ya saya tinggal aja tinggal komunikasi tinggal WA pemiliknya nanti mungkin anak-anak mau ke sana kalau dikasih harga yang lebih murah lagi bisa jadi kita punya jaringan jaringan internal seperti itu itu pengembangan nanti kita cekol dulu sekarang ini kita kebagian dulu yang tertinggi dulu baru nanti kita bisa breakdown kebawahnya jadi seperti itu kalau menurut saya begitu itu pengalaman saya sih pengalaman saya itu Abriza terima kasih Pak Bandu ya sama-sama silakan siapa lagi yang masih ingin bertanya silakan Pak izin bertanya apakah ada yang menjadi dasar atau landasan lain untuk dapat menguatkan pihak usaha perjalanan selain MOU enggak semua dasar hukum itu adalah MOU ya artinya kerjasama dalam entah itu seperti kita ini pendidikan ya kita pendidikan bekerjasama dengan pihak ketiga stakeholder dalam bidang event organizer semua landasannya adalah MOU siapapun karena ya memang nanti apabila ada kasus-kasus terkait dengan kerjasama ini tentunya yang dilihat adalah MOU-nya dulu bukan bentuk kerjasama yang lain jadi tidak ada masalah teknisnya nanti dipas di MOA-nya ya secara teknisnya detilnya tapi landasan awalnya adalah MOU jadi tidak ada landasan terlebih landasannya adalah mengalisan kerjasama dalam bentuk pengurangan pada realisasinya ternyata ada pelanggaran-pelanggaran ya kita enggak bisa menuntut kita enggak punya punya landasan secara hukum sedangkannya diakui secara hukum adalah MOU karena disitu ada materaya materaya ada setengkolnya ada tanah tangan pihak-pihak yang sangkutan disitu itu dasar hukumnya kalau di di bawah tadi di pocuknya di pocuknya itu adik-adik bisa melihat di pocuk MOU itu pocuk kiri itu adalah paraf pocuk kiri di masing-masing halaman itu di pocuk kiri ada paraf itu paraf dari masing-masing pihak ya kalau ini diperlukan karena ini kita di pihak ke apa namanya pihaknya kita ya tentunya paraf dari mereka seperti itu ya seperti itu jadi ada paraf disitu untuk memberikan suatu penegasan bahwa ini benar gitu ini benar selain tamatangan materai dan stempel perusahaan yang bersangkutan jadi itu benar bisa diakui secara hukum gitu jadi tidak ada lagi kalau menurut saya tidak ada lagi landasan selain MOI itu apabila nanti ada misalnya kerjasama jadi bukan kerjasama sifatnya hanya tertulis biasa tapi ini udah kerjasama yang sudah terikat dengan hukum ada materainya gitu loh jadi seperti itu Lovani baik terima kasih Pak Pandu selamat mungkin siapa lagi silahkan jadi apapun ya kalau memang ada dinati usaha entah itu usahanya dalam bentuk travel atau apapun harus ada MOI untuk dasar hukumnya ya dasar hukumnya mungkin adik-adik jualan online tentunya harus ada ujin usaha online untuk online kan usahanya diakui ke desa seperti itu tapi juga nanti kerjasama dengan misalnya distributor dan sebagainya tentunya ada kerjasama distributor atau menyuplai barang-barang ke kita kita jual secara online secara kemudian kita punya ujin usaha dari kelurahan atau desa kemudian nanti maju ke dinas pelayanan perizinan dan pengurusan FWP seperti itu itu prosesnya jadi kalau ada online itu salah satu bagian di luar dari travel di luar dari travel tetap ada MOU kita supply bareng silahkan dia bapak mau izin bertanya apakah membuat izin perusahaan itu juga bisa mengurangi plagiarisme atau gimana pak plagiarisme dalam artian namanya atau gimana dia iya namanya nama perusahaan maksudnya jadi gini biasanya kalau pelakian itu ada slogan bukan slogan apa namanya gambarnya misalnya ini kan gambar misalnya gambar perusahaan kita copy paste itu bagian dari plagiarisme seperti itu jadi atau mungkin kita membuat sendiri kita membuat sendiri kemudian berkembang kemudian gambar kita logo kita itu didiri oleh orang lain diambil oleh orang lain tapi di sisi lain kita belum mendaftarkan hak kekayaan intelektual kita hatinya ya tentunya kita kalah jadi kita kalah seperti itu jadi kita ini kalau sudah oke dengan logo kita logo kita dengan nama kita kita branding kita branding kita legalkan seperti itu didataftarkan ya tapi itu proses ya gak bisa langsung merauk kita membuat langsung kita 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 apa namanya kita legalikan gitu loh tapi itu memang otomatis ya berbayar jadi mendaftar usaha itu otomatis ya disitu saya pikir belum ada sampai detail ke plagiat artinya mengecek ke plagiat jadi hanya sifatnya tanda daftar usaha parisata TDUP karena disitu hanya mencantumkan TDUP itu per kota katu kabupaten jadi kota kabupaten mengeluarkan kan dinas pelayanan berizinan dari kota atau kabupaten di Bersangkutan jadi mereka kita mengurus dari kantor kelurahan kemudian sudah keluar baru nanti kantor dari kantor kelurahan kita nanti ke dinas pelayanan berizinan diurus disitu ya nanti dari dinas pelayanan berizinan di drop ya misalnya UKL UPL tadi ke dinas lingkungan hidup kemudian dinas kesehatan kemudian dinas parisata nanti semuanya rekomendasi dari tiga dinas itu nanti masuk lagi ke dalam dinas pelayanan berizinan baru diproses lagi apakah memang bisa atau boleh izinnya dikeluarkan baru nanti yang melukarkan adalah dinas pelayanan berizinan sepertinya ya tidak ada nama maksudnya meskipun namanya sama mungkin tidak sampai ke situ tapi sepertinya saya belum pernah mendengar ada lagi hati menama tapi kalau memang sudah ada-ada sudah oke dengan namanya apa namanya nama perusahaan kemudian gambarnya gambarnya itu bisa diajukan ke kain tapi itu bayar ya kita gak bisa hanya gratisan karena bayar ya itu mahal ya kainannya jadi seperti itu tapi selama ini kalau menurut saya gak pernah denger saya benar-benar mendengar ada kasus pelakyat nama seperti itu artinya memang masing-masing levelnya mungkin masih sederhana ya kalau levelnya mungkin perusahaan besar seperti mungkin lokunya pertamina kita pelakyat seperti itu ya kita kena tuntut karena mereka sudah punya hak cipta disitu ya mungkin kita membuat sendiri kebanyakan orang itu membuat sendiri simple-simple saja jenisnya mereka tidak tidak sama meskipun juga nama perusahaan kita kalau menurut saya seperti itu pengetahuan saya seperti itu terima kasih Pak sama-sama silakan kalau ada yang lain ayo kalau ada pertanyaan saya mau bertanya silakan wadah misalnya dalam pimpinan perusahaan yang kita ajak kerjasama itu terjadi pergantian gitu terus kemudian pimpinan baru itu menilai kalau pimpinan kita pun tidak sehat jadi lebih baik dicabut apakah bisa dicabut padahal itu tadi masih berjalan mencabut sebuah MOU itu tentunya harus ada dasarnya dasarnya bukan suka tidak suka artinya suka tidak suka pimpinan lama kok gini tidak suka tapi kita bisa mengevaluasi evaluasi MOU artinya kita pimpinan baru memperkenalkannya memperkenalkan misalnya ada kebijakan yang di dalam klausul itu tidak sesuai dengan keinginan kita kebijakan kita kita bisa memperkenalkan diri ke pihak ketiga kita memperkenalkan diri bahwa kita ini adalah pimpinan baru di perusahaan ini dari situ kita bisa melakukan peninjuan MOU jadi kita tidak bisa langsung memutus karena memang ada aturan hukumnya kita bisa melakukan peninjuan MOU apakah nanti misalnya perlu ada revisi revisinya dimana apakah bisa hanya segedar revisi di MOA misalnya di teknisnya itu bisa di lakukan jadi tentunya harus ada kesepakatan berdua belah pihak merubah klausul itu juga ada kesepakatan berdua belah pihak yang penting pengenalan jadi bukan kita merubah sendiri nanti kita keliru nanti kita keliru tentu harus ada secara dalam dasar hukum bahwa ini sudah di dasar hukumnya nanti ada perubahan tentu perubahan itu dibicarakan ya kan memang kalau kita di bidang travel silatuh rahmat itu nomor satu kita harus kumpul ke pihak ketiga yang memang sudah diajak kerjasama kita harus intensif disitu kalau komunikasi kita baik dengan mereka intensif dengan mereka tentunya apa yang kita bicarakan kita konsultasikan mereka pasti akan menangkapi dengan baik tapi kalau sudah kita jarang berkomunikasi dengan mereka ya otomatis ya apa ya ada ada tirai ya ada cap ya disitu baik kita komunikasi udah nyaman gak enak gitu ya otomatis ya kan ada peninjuan MOU atau mungkin pembatalan atau mungkin pemutusan MOU itu bisa jadi sebatas itu mungkin bisa dirubah kalau usulnya kita langsung ngomong aja ke mereka pimpinan baru ingin merubah sebuah klausul disini karena emang dianggap kurang kurang bagus tapi komunikasi kita bagus ya otomatis mereka akan dengan senang hati ya menerima tapi kalau di awal mereka sudah punya kesan yang buruk misalnya ya saya pikir nanti akan kesulitan jadi seperti itu tapi tergantung kita sebagai pimpinan baru misalnya pimpinan lama itu cara berkomunikasinya atau mungkin kurang baik ya dengan pihak ketiga tapi kita mengawali lagi dengan posisi bahwa kita pimpinan baru dengan maksud tujuannya adalah memperbaiki hubungan kesesama yang tentunya akan berbeda tentunya akan berbeda nah itu kembali lagi ke komunikasi saya tekankan kepada adik-adik semua orang yang paling sukses adalah bukan orang yang pimpinan menurut saya orang yang sukses itu adalah orang yang punya kemampuan berkomunikasi yang baik berkomunikasi itu orang yang mau mendengarkan orang yang mau memberikan solusi memberikan sebuah apa namanya gambaran-gambaran yang baik-baik saja seperti itu artinya orang yang enjoy-enjoy aja nikmat bukan orang yang pinter tapi kasarannya mereka itu cara berkomunikasinya buruk itu saya pikir tidak akan menjadi orang yang sukses orang susah menurut saya bukan orang yang pinter tapi pinter pinter dalam artian IP-nya tinggi tapi memang orang yang orang memiliki kemampuan berkomunikasi baik banyak yang sukses di perusahaan travel itu pendidikannya yang mungkin level SMA atau mungkin ya segini jenisnya itu seperti itu tapi mereka itu punya kemampuan kemampuan berkomunikasi yang baik baik itu kemampuan berbahasa asing atau kemampuan memang cara berkomunikasi yang baik itu yang paling banyak yang saya temui di lapangan baik itu yang bergerak di bidang pramawisata atau mungkin di travel atau biru atau mungkin agen jadi mereka sukses karena memang mereka itu pinter di situ pinter ngomong bukan ngomong ngapusi tapi ngomong memang memberikan apa ya kalau menjual paket itu kan ya bukan drabus ya apa ya bahasa jawanya drabus tapi meyakinkan kemampuan juga meyakinkan orang itu yang menurut saya yang harus ditingkatkan ya kemudian lagi tidak hanya ke parisata tetapi ada entah itu jualan produk entah itu nanti apa di bidang yang lain di depan parisata saya pikir itu sama saya pikir itu sama jadi itu apa ya bagaimana orang yang meyakinkan orang meyakinkan orang ya adik-adik sudah paham lah kasarannya memang sudah dewasa sudah berusaha meninggalkan bangku bangku sekolah sudah sudah masuk ke dalam bangku perkuliannya memang lebih lebih memberikan aspek kemandirian mandiri dalam artinya memang nanti ke depan nanti harus mampu seperti ini kapasitasnya seperti apa nanti harus ditingkatkan yang sudah ada bakatnya seperti apa tinggalkan keterampilan yang belum ada yang harus ditambahkan ya itu aja sudah kalau menurut saya itu pesan-pesan saya selama saya juga nanti kenapa saya punya beberapa jaringan ya karena saya punya komunikasi yang menurut saya cukup saya bukan orang pinter tapi saya berupaya untuk apa ya enjoy dengan orang nikmat saja dengan berbagai level artinya dengan pimpinan enak dengan orang bawah orang satpam orang tukang nyapu enak komunikasinya jadi orang itu kita bisa jadi kita hargai semuanya dari situ nanti mungkin kita ini kadang-kadang ketemu orang sama orang misalnya orang bawah satpam dan sebagainya kadang-kadang kita ngajak ngobrol mereka sudah memberikan informasi yang banyak disitu banyak hal yang bisa kita dapatkan jadi kita tidak hanya oh ini pak jabat ya pasti linknya banyak enggak seperti itu kadang-kadang kadang-kadang mereka kan menyimpan menyimpan jaringannya kadang-kadang tapi orang-orang yang bawah ini yang 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 mungkin merasa kita oh ini paling orang-orang bawah ya hubungannya orang-orang bawah ini enggak ada jaringan belum tentu juga belum tentu juga jadi kita harus kenapa jaringan komunikasi itu penting karena kita bisa mendapatkan jaringan dari berbagai orang berbagai sumber ya jadi jangan memandang itu pejabat banyak jaringannya enak itu saya pikir enggak kalau pengalaman saya lebih banyak kita komunikasi dengan orang bawah dan orang bawah itu ya merasa bahwa kita ini orang yang baik orang yang enak komunikasi kalau ditanya nyambung dan sebagainya misalnya kalau disuruh membantu ini oke enggak ada masalah ya pasti mereka akan bantu sebisa mungkin gitu kalau menurut saya seperti itu pengalaman saya hanya sekedar membagi pengalaman saya selama selama saya bekerja baik itu di dinas maupun sekarang di kampus karena pengalaman saya di birokrasi dan di perguruan tinggi jadi ada perbedaan nanti kalau ada yang masuk di birokrasi ada perbedaan sistem dengan yang ada di kampus jadi cara berkomunikasinya cara mencari jaringannya pasti berbeda dan mungkin lagi mungkin nanti ada yang masuk perusahaan saya tunjuk perusahaan cara berkomunikasi juga berbeda dengan karyawan yang lain ya udah penekanan saya itu dikomunikasi jadi komunikasi mulai dari sekarang ditingkatkan digali lagi aku ini tipikal orang yang seperti apa sih apakah tipikal orang yang menyenangkan untuk orang lain atau tidak gitu itu saja oke ada lagi jam 1 ya saya dulu saya belum pernah ke visip ya adik-adik semua ya saya di visip sekarang belum pernah kami ke kampus ya kampusnya ya kayak gini kapan-kapan lah main ke kampus lihat ya hanya sih kita melihat udah mulai rame kok ini ya belum dibuka sejarahnya yang masih terbatas tapi udah rame disini kalau kemarin-kemarin sih gak ada mahasiswanya sekarang banyak anak yang nyangkruk disini ini saya di kantin tapi kantinnya masih sepi gak ada yang jualan karena masih banyak belada oke ada lagi enggak pertanyaan silahkan cukup ada lagi kalau gak ada bisa saya akhiri ya untuk berguilan ini jam berat ya mohon maaf apabila ada salah kata selalu ucap dari saya terima kasih mungkin ada salah kata dari saya mungkin mungkin ada salah apa informasi yang saya berikan saya mohon maaf apabila ada hal tersebut karena masih penuh dari saya terima kasih semoga ada di sebuah berikan kesehatan selamatan kemudian kemudahan rezeki yang barokah bagi bapak ibunya sehatan selalu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Sampai jumpa.